Oke, selamat pagi teman-teman Oke, hari ini kita membahas tentang beberapa kebiasaan yang jelek Yang biasanya dilakukan oleh mungkin kita, tapi yang saya perhatikan disini anak-anak kita Jadi dengan jaman internet yang lancar gini Terus dengan program youtube yang rame-rame Terus ada alur cerita ya, yang ringkasan film gitu ya, spoiler itu Kita sering banget ya jadi rebahan gitu ya, malas-malasannya Kalau kita yang kerja sih, mungkin kita akan tertahan oleh dikerjanya ya Tapi bagi anak-anak yang tidak ada kerjaan dan malas belajar juga Terus orang tuanya juga sibuk Mereka akan terbiasa rebahannya Rebahan, mimah duduk dengan cara nyender yang Yang Apa ya, yang tidak tegak gitu lah, duduknya nyender kayak gini ya Itu sebenarnya itu sangat berbahaya ya teman-teman Pertama Kemungkinan orang itu akan obesitas itu tinggi Terus kemudian metabolismenya akan melambat Terus badannya kayak, kalau istilah orang sini sih, rengkot gitu ya Kayak gimana ya, nggak enak, nggak segar Maunya Baring aja terus, tapi bosan gitu Terus, biasanya kalau sudah akut itu dia akan ada gejala sedikit, gejala depresi Dan Pokoknya hari-harinya tuh berlalu dengan tidak nyaman gitu Sangat tidak nyaman Jadi Disarankan sih Kalaupun mau rebahan yang paling lama ya 30 menit ya Setelah 30 menit kita harus Bergerak Berdiri, berjalan Atau melakukan sesuatu aktivitas yang Sifatnya kita Bumbu kita dalam posisi berdiri Pokoknya posisinya berganti-berganti kayak gitu Jangan sampai 2 jam gitu kita rebahan Kan sekarang lagi seren tuh Generasi rebahan Posisi enak, mager gitu Apalagi sambil ngemil, waduh Tapi percayalah itu tidak baik untuk badan Dan untuk pikiran Nah yang kita lakukan itu adalah Sebuah kesiasiaan Apalagi kita udah gitu kan Kayak ini Main game juga kan Main game Posisinya Rebahan Atau kalaupun duduk Duduknya nyender Kayak orang gak punya tenaga gitu Nyender Aduh Jadi bagi para orang tua Tolong anaknya diingatkan ya Kasian Masa depan anak tuh Gimana ya Bukan berarti dia tidak akan berhasil Tidak Cuman Dengan kebiasaan yang seperti itu Ya Anda bisa memikirkan Apa yang terjadi nanti Oke Terima kasih Mudah-mudahan kita sama-sama Bisa saling mengingatkan See you next video Bye-bye Selamat menikmati